Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya, Mr. Epri Kali ini Mr. Epri berada di belakang rumah Dan Mr. Epri akan memetik buah nangka yang sedang masak Dan terlebih dahulu, Mr. Epri akan memperkenalkan Buah nangka yang kita tanam ini jenis bivalo Jadi di daerah saya, banyak orang yang menanam nangka jenis bivalo Dan coba kita lihat lebih dekat agar lebih jelas Jadi nangka bivalo bentuknya seperti ini Buahnya cukup lumayan besar sekali Bahkan ini pohonnya sampai tidak kuat Sampai hampir patah ini Dan sebentar lagi kita petik Dan nanti kita lihat bagaimana Buah nangka jenis bivalo dalamnya Apakah tipis atau tebal Nanti kita petik dan kita pecah Oke, langsung saja kita petik Nah, cukup berat sekali Karena buahnya sangat besar Oke, langsung saja kita petik Kita ambil dari sini Jadi nangka bivalo seperti ini Dagingnya sangat rapat sekali Jadi dagingnya sangat rapat sekali Dan tebal Jadi untuk istilah jawa Daminya itu hampir tidak ada Jadi sangat rapat sekali Kelebihan dari nangka bivalo Coba kita pecah lagi dari sini Kita ambil dari sini Jadi seperti ini teman-teman Sangat rapat sekali Kita pecah kaki Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Jadi seperti ini Sangat rapat sekali Dan buahnya cukup manis Sangat manis ini Jadi kelebihan-kelebihan dari nangka bivalo Seperti ini Untuk daging sangat tebal Dan sangat rapat sekali Jadi seperti ini Oke, saya kira cukup sekian saja Terima kasih Mudah-mudahan video ini bermanfaat Pada kalian semua Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih